Intro Salam jumpa pemirsa Senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda Di edisi khusus di bulan perdamaian ini Kalau minggu lalu kami mengangkat cerita tentang kebangkitan Aceh Khususnya beberapa warga dari perumahan Cinta Kasih Panterik Kali ini kami telah menyiapkan kisah lain dari negen Aceh Besar Dan bagaimana masyarakat Aceh belajar dari kejadian tsunami 9 tahun lalu Kuburan masal korban penjana alam tsunami Aceh Biasanya menjadi tempat tujuan utama warga Aceh saat memperingati hari peristiwa tsunami Pada setiap tanggal 26 Desember Sepanjang hari mulai pagi sampai sore Para peziara sili berganti berdoa di area pekuburan Sementara malam peringatan 26 Desember Selalu mengingatkan setiap orang yang hadir akan dasyatnya peristiwa tersebut Tetapi tidak hanya mengingat duka Doa dan zikir juga melukiskan kerinduan pada sang pecipta Sekaligus harapan terbaik untuk jiwa para korban atau syuhadah Begitupun bagi Zainuddin Seorang warga perumahan Cinta Kasih Nehen, Aceh Besar Walau sering berada dalam kesulitan ekonomi keluarga Zainuddin tetap tenang dan mensyukuri kedamaian tercipta di bumi Aceh pasca bencana tsunami Setiap malam menjelang tanggal 26 Desember Pemerintah kota Banda Aceh selalu menggelar doa dan zikir bersama Untuk memperingati peristiwa tsunami tahun 2004 Acara doa, sharing dan mengenang kedahsyatan dan nasib para korban Biasanya dilakukan di halaman gedung wali kota Banda Aceh Seluruh lapisan masyarakat diundang untuk hadir dalam acara ini Melalui acara ini umat diajak untuk tetap bersyukur dan menggantungkan seluruh hidupnya pada kehendak yang maha kuasa Selain itu juga untuk menyatukan hati menghadapi berbagai persoalan secara bersama Dan menguatkan kembali tekad bersama untuk bangkit dan mencitrakan bumi serambi meka sejati Bencana memang besar Tetapi orang Aceh percaya mereka diizinkan menghadapinya karena mereka dimampukan untuk menanggungnya Orang Aceh juga percaya bahwa peristiwa tsunami memberi pelajaran sangat berharga Yang mengajarkan mereka hakikat kehidupan Sangat seorang warga Aceh yang meyakini hal itu adalah Zainuddin M. Yasin Zainuddin M. Yasin adalah seorang warga perumahan cinta kasih seci di Nehen, Aceh Besar Pekerjaannya sehari-hari menarik pecah motor Saya tinggal di PP ini sejak tahun 2008, bulan 2, tidak salah gitu Cuma pekerjaan saya sehari-hari tukang pecah Kalau berangkat pagi, pagi berangkat pulang cuma tidak tentu Kadang-kadang jam 6, kadang-kadang ada jam 1 malam Kalau kita pukul rata-rata itu tidak tahu Pokoknya kadang-kadang ada yang 20 ribu satu hari depan Kadang-kadang lebih, kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang ada yang 100 ribu Kalau kita pukul per hari itu tidak tahu kita pukul Jarak dari tempat tinggalnya di Komplek Cinta Kasih Nehen di kota Banda Aceh sekitar 19 km Setiap hari, khususnya untuk pulang pergi dari area kerja ke rumah Ia menempuk kira-kira 38 km Zainuddin memiliki beberapa pelanggan di wilayah kota Banda Aceh Baik itu pelanggan pribadi maupun kantor Misalnya saat ini, ia sedang mengantarkan jatah catering makan siang bagi sebuah kantor Di sana tidak ada orang sepi Cuma di buat pindah ke tempat lain Kita cari gumpang Itu tidak tentu, kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang tidak ada Cuma tergantung rezeki kita Sekarang mau ke Parsa Asli Di depan mesiraya itu Hari ini pun tidak? Setelah hari itu Kalau ada orang yang panggil ke rumah, keluar juga Sehari-hari Zainuddin memiliki tempat mangkal di beberapa titik di kota Banda Aceh Tetapi tempat favoritnya terutama saat menjelang waktu lohor adalah di area sekitar Masjid Baitur Rahman Salah satu alasannya, agar ia mudah menunaikan kewajiban sholat Zainuddin selalu membawa plastik berwarna merah di becahnya Plastik itu berisi baju koko dan sarung yang akan ia pakai pada saat sholat nanti Pada saat terjadi tsunami 2004 Zainuddin dan keluarga tinggal di kampung Keramat, kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Adik ipar dan keponakan yang meninggal Sementara rumah dan seluruh harta bendanya tidak terselamatkan lagi Di setelah waktu kerjanya, Zainuddin sering beristirahat makan siang Di tempat seorang sahabatnya yang memiliki kedai kopi Di pinggir jalan menuju daerah Syiah Kuala Kedai kopi adalah tempat umum selain masjid yang paling banyak berdiri di daerah Aceh Warga Aceh senang bersilaturahmi sambil ditemani minuman khas kekayaan daerah mereka Dan mereka sendiri kopi Aceh Telah bertahun-tahun Ahmad menekuni usaha ini Dulunya lantai satu ia gunakan sebagai kedai Tempat makan dan toko Sementara keluarganya tinggal di lantai tiga Tetapi sejak peristiwa tsunami tempat ini hanya ia pakai sebagai tempat makan Kami tinggal di sini di atas lantai tiga Bila itu kan hari minggu kejadian tsunami Begitu kejadian tsunami Kami tidak sempat turun di atas Goyang-goyang terus begini kan Bila itu berhenti gempa turun Begitu turun sampai ke bawah Kami lari semua Ini nak tutup Terbuka ini Kalau rezeki kita Tetap rezeki kita Tapi kalau nak ada rezeki kita Tetap Kami lari ke Lung Betar sana Ke daerah Simpang Simpang Surabaya Keluarga Insya Allah selamat semua Di sana Dua bulan kita serang Balik ke sini sekitar Tujuh tsunami Balik bukan dalam arti Tinggal Pembersihan Pembersihan rumah Toko Itu airnya Itu batas Itu masih bekas Bekat Itu tandanya Sejarah Sejarah Apabila nanti Ada orang Danya Kita tunjuk saja Sengaja Itu juga TV TV di atas sana Dekat jam Itu dicuri Dicuri sama orang Dikas itu kan Gak ada orang lagi Ini kebuka Oh ya Ya Jadi akhirnya Lari Orang masuk Ya Kesebaran Hari ini Zainuddin Cukup lelah berkeliling kota Dan pulang lebih awal Sebelum pukul 6 sore Ia segera Menunaikan sholat asar Di rumah Sebelum masuk Waktu sholat berikutnya Israwani Istri Zainuddin Adalah seorang Ibu rumah tangga Yang juga Membuat kue Untuk dijual Di warung sekitar rumah Hari ini Mereka lupa Bahwa esok Adalah hari libur nasional Bertempatan Dengan hari natal Walaupun bahan Telah disiapkan Adonan belum dibuat Jadi bisa disimpan Tetapi mereka telah terlanjur Membuat roti goreng Yang tidak tahan Disimpan dua hari Mau tidak mau Roti harus dibuat Kami sekeluarga dari Aceh PD Isigli Ini merantau disini Dari tahun Berapa Yang bawa isteri disini Dari tahun 97 Bawa orang rumah Kalau saya Dari tahun 90 Kalaupun duduk disini Kita lihat sekarang Kalau di lorong ini Kalau lorong lain Tidak tahu Kalau lorong ini Akur Tidak tahu Cuma kalau Pecah harian Orang disini Semua keluar Dari kota Itu apa Adanya kerjanya Kadang-kadang Ada yang kerja Di tempat LP Dan sampah Seperti saya Ada nelayan Ada juga Ayang jualan Ada juga Yang paling banyak Sini Kita bilang Apa ya Kalau air Agak susah sikit Kadang-kadang Ada Kadang-kadang Gini Kadang-kadang Pas Dua hari Tiga hari Gak ada Ada Satu hari Agak susah sikit Cuma Gak lancar Anak pertama Zainuddin Bernama Rosak Tulmuna Duduk di kelas Tiga sekolah Menengah atas Sementara Anak keduanya Mutia Salimah Duduk di kelas Dua sekolah Menengah pertama Kalau perasaan saya Sekarang Rupul lah Kalau mungkin Sekolah yang itu Di Badi Bangun Sekolah Anak-anak Anak-anak Sini Dekat Lebih dekat Sekolah kali ini Sekarang Anak-anak Disini Sekolahnya Kota semua Dari Ongkosnya Ongkos Jajan Mungkin Karena Penduduk Disini Agak Pencarinya Agak Sumpit Lebih baik Kalau ada Sekolah Disini Di perumahan Ini terdapat Sekolah Taman Kanak-kanak Dan sebuah Sekolah Dasar Letaknya Di tempat Yang cukup Tenang Di pinggir Perumahan Beberapa Sesuanya Berasal Berasal dari Perumahan Di sekitar Perumahan Cinta Kasinah Terima kasih Terima kasih Buntaku sangat indah Tidak semuanya terisi Perumahan Cinta Kasih Seci Nehen berlokasi di Jalan Laksamana Malahayati, Kilometer 14, Desa Nehen, Aceh Besar Sebanyak 830 kepala keluarga korban tsunami tinggal di sini Suasana asri dan udara yang sejuk menyelimuti perumahan ini Rata-rata warga perumahan ini bekerja di kota Banda Aceh Sebagai karyawan, pedagang, nelayan, ataupun penarik beca Memang ada 1-2 yang maju Kita lihat tidak semua merata Mungkin dari segi ekonomi 1-2 mereka maju Mereka siap untuk membangun rumahnya Segala macam Jadi memang semuanya masyarakat di sini kan Mencari saja ke kota Maksudnya ke Banda Aceh Jarak dari Nehen ke ibu kota Banda Aceh sekitar 19 km Di kilometer-kilometer pertama kita dapat melihat banyaknya tanaman bakau yang ditanam di atas rawa-rawa di pinggir jalan dekat pesisir pantai Setelah tsunami, lebih banyak lagi tanaman bakau yang ditanam sebagai pertahanan alami menghadapi gelombang pasang air laut Sampai hari ini itu di pinggir laut itu lagi digalakkan penanaman tanaman bakau Katanya tanaman bakau itu ya lebih kuat untuk menahan suami Mulai dari ulele kita udah penanaman bakau mungkin sampai ke keruncut itu patas aja besar itu Jadi tanaman bakau sendiri itu dilaksanakan kalau dulu dari BRR, dari dinas perikanan Kalau sekarang pun ini yang lagi ditanam oleh dinas perikanan dan lingkungan hidup Selain pertahanan alami dengan tanaman bakau Upaya lain yang dilakukan untuk mencegah jatuhnya banyak korban akibat bencana tsunami Adalah membangun gedung kusat riset dan mitigasi bencana Yang juga berfungsi sebagai gedung pelindungan atau escape building bila terjadi tsunami Terdapat 4 gedung seperti ini di wilayah-wilayah pesisir sekitar Banda Aceh Secara teknis, gedung-gedung ini terhubung dengan sistem peringatan gempa perpotensi tsunami Bila terjadi gempa yang berpotensi tsunami Sirena early warning system akan berbunyi mengingatkan seluruh warga Untuk bersiaga dan mengungsi ke gedung-gedung tersebut Di sudut-sudut jalan dipasang tanda gambar petunjuk arah ke tempat mengungsi Pada saat terbentuk BRR banyak yang dibangun itu Seperti escape building yang ada di pinggir itu Habis itu sunai tsunami yang ada di ya ada beberapa titik yang ada sekarang gitu Jadi itu hampir setiap bulan kita soesi terhadap masyarakat yang ada Terutama di kota Banda Aceh Kita soesi terutama pada pengurangan resiko penyana Apabila terjadi gempa kemana orang itu harus berlindung Dan gimana cara berlindung gitu Dan kita ada juga yang kita rinyatakan itu seperti desa tangguh Bahwa masyarakat itu bisa dengan serinya Ya bisa menyelamatkan diri dia Bisa menyelamatkan diri dengan serinya Segala upaya preventif dilakukan untuk mencegah jatuhnya banyak korban bila terjadi tsunami Jumlah korban tsunami 26 Desember 2004 di seluruh wilayah negara-negara pesisir Samudera Hindia Mencapai total lebih dari 230 ribu jiwa Total jumlah korban di provinsi Aceh sendiri mencapai lebih dari 174 ribu jiwa Ada beberapa kuburan masyarakat di kota-kota pesisir Aceh Salah satunya terletak di Meraksa, Kabupaten Aceh Besar Di sekelilingnya terdapat pagar dengan tonggak-tonggak hijau Bertuliskan kaligrafi 99 sifat Tuhan menurut agama Islam Kuburan masyarakat sekaligus menjadi tempat peringatan tentang hidup di dunia yang tidak kekal Sejak pagi warga berdatangan silih berganti secara tekun dan tak putus mengumandangkan doa permohonan ampun Atas segala dosa dan keselamatan jiwa Kuburan masal ini menjadi salah satu tempat acara peringatan mengenang korban tsunami setiap tanggal 26 Desember Tidak hanya warga Aceh, tetapi juga umat dari berbagai wilayah Indonesia dan beberapa wilayah negara lain Kalau masyarakat Jepang juga sangat memperhatikan kepada masyarakat Aceh Khususnya pasca gempa dan tsunami di Aceh Dan sesudah itu masyarakat Jepang sendiri sudah telah mengalami Nampaknya sebentuk dengan masyarakat Aceh Jadi rasa simpatisannya sangat kuat Dan ini membagi sharing knowledge Membagi pengutauan dan pengalaman pasca gempa dan tsunami Jadi masyarakat Jepang juga mau mempelajari, mau mengikuti pengalaman masyarakat Aceh sendiri Karena masyarakat Aceh itu kan duluan pengalamannya Sudah 9 tahun, sudah bangkit kembali Sedangkan masyarakat Jepang itu baru 2 tahun, 3 tahun Jadi ya begitu lah, jadi masyarakat Jepang itu sangat memperhatikan kondisi keadaan masyarakat Aceh Kuburan masa lain yang merupakan kuburan masal terbesar di wilayah Aceh Besar adalah kuburan masal Siron Yang terletak di kelurahan Siron, kecamatan Iminjaya, Kabupaten Aceh Besar Hamparan rumput tanpa nisan ini adalah areal pemakaman tempat dikuburkannya 46.718 jiwa secara masal Luas areal ini mencapai sekitar 2 hektare Kaum keluarga yang kehilangan sanak saudaranya tanpa jejak juga berdoa di tempat ini Istri saya begitu gempa pertama, belum lari dia Begitu dia disuruh lari sama orang-orang tetangga Baru suruh diambil tas, digendong anak, itu baru lari Dibilangnya air naik, air naik, air naik, air naik, itu baru naik, baru lari Lari terus sampai ke goheng, arah ke setoy, itu baru Istri saya tersangkut sama tersandung batu, jatuh dalam sungai Anak saya yang tua, sempat lari Sedih, sedih sekali Ya, paling sedih Teringat, arwah-arwah, saudara, abang Sepakcik Adik-adik Saudara-saudara semua yang dekat-dekat, kerabat semua Habis semua Setiap tahun, kalau sudah kami, kalau bilangnya orang Aceh Setiap jarak kuburan, lebaran, lebaran haji, lebaran puasa, tetap kami kemari Kadang-kadang tiga bulan sekali, kadang-kadang setahun sekali, ada waktunya Ya, maknanya itulah harus ingat kepada Allah Kita ingat Jangan sampai kita minta sama Allah Jangan lagi diberi musibah tsunami di Aceh ini Sembilan tahun lebih Aceh membangun diri selepas bencana tsunami Pembangunan fisik tampak di mana-mana Menurut laporan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Pada akhir November 2008 Sudah dibangun hampir 125.000 rumah Dan lebih dari 3.000 km jalan Selain itu, lebih dari 1.000 hektare lahan pertanian dipulihkan Dan 20 unit pelabuhan laut dibangun Pembangunan di bidang pendidikan juga menjadi perhatian Lebih dari 113.000 tenaga kerja dilatih Termasuk di antaranya 38.000 tenaga guru 1.450 unit gedung sekolah dan lebih dari 3.000 rumah ibadah dibangun dan direhabilitasi Total terdapat 12.500 proyek pembangunan yang dikerjakan di Aceh dan Nias oleh berbagai pihak Sampai saat ini, bahkan beberapa pihak masih melanjutkan bantuan dan dukungan bagi masyarakat Aceh untuk kembali bangkit dan maju Secara umum, bencana yang telah lalu itu tidak dapat terlupakan oleh warga Aceh Namun hikmah dibalik bencana membuat mereka belajar bersyukur menghadapi kehidupan Yang bahkan pernah dihempas oleh sebuah peristiwa tsunami dahsyat Meningkatnya iman, rasa syukur dan ketaatan pada Sang Maha Pencipta adalah salah satu hikmah utama dibalik bencana Aceh juga secara tegas menerapkan syariat Islam bagi setiap umat beragama Islam di Aceh Masyarakat Aceh kembali disadarkan untuk mau berjuang mengembalikan masa kejayaan Aceh abad 13-15 Sebagai pusat pendidikan Islam dan wilayah perniagaan dan kebudayaan yang maju Bendera-bendera ini masing-masing bertuliskan kata yang artinya damai dalam bahasa negara masing-masing Ya, inilah hikmah yang sangat besar pasca bencana tsunami Perdamaian Konflik selama 30 tahun menyebabkan jatuhnya banyak korban berakhir setelah tsunami Pada 15 Agustus 2005 terjadi penandatanganan nota kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah Indonesia Selain itu banyaknya pihak dan negara yang bekerja sama membantu Aceh Menunjukkan dengan perdamaian kemajuan akan lebih mudah dicapai Pengalaman adalah guru yang terbaik Waktu yang kita miliki sekarang adalah harta yang berharga Sementara cinta kasih adalah yang paling tinggi nilainya dalam kehidupan ini Peristiwa tsunami membuat orang belajar dari pengalaman hidup Untuk mengisi waktu yang ada saat ini dengan perbuatan cinta kasih Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah Jika Anda memiliki saran atau kritik Silakan kirim SMS ke 08777-407-3799 Atau ke website DAI TV dan media sosial DAI TV Akhirnya saya Patricia Loford mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Salam perdamaian dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda